Intro Ketua Fraksi Hanura DPR RI Nurdin Tampu Bolon bersama Jemaat Kuria Kristen Batak Protestan HKBP dan peserta Sinode Godang HKBP ke-63 hadir di pembukaan Sinode yang digelar di Gedung Semenarium HKBP Sipohon Tarutung Tapanuli Utara, Sumatera Utara Sinode resmi dibuka Eporus Pendeta WTP Simarmata 13 September Eporus mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta dan undangan di acara ini Musawarah tertinggi di tubuh HKBP ini diikuti 1.491 peserta dari total 1.591 peserta Sinode mengambil tema Berpautlah Selalu Kepada Tuhan Allah Dengan subtema HKBP bersungguh-sungguh memujudkan diri menjadi berkat bagi dunia melalui tugas dan panggilan Koinonia, Marturia, dan Diakonia Harapan kita adalah bahwa suasana yang sudah dicapai sampai pada siang hari ini dengan makan siang ini kita berharap akan berlangsung sampai akhir dari Sinode Godang ini kami dari pimpinan AKBP berterima kasih kepada pihak pemerintah pihak aparat keamanan dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN dan juga Menko Polhukam Menteri Agama, Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak dan semua jajaran pemerintah tadi seperti Pak Bupati dan seginap jajaran Bupati dan Wali Kota Sismatera Utara dapat bersama-sama dengan kami tadi pada pembukaan ini Menurut Ketua Panitia Sinode Pendeta Mori Sihombing Kadi dan peserta sudah memenuhi korum untuk pemilihan pucuk pimpinan HKBP Panitia dan peserta berharap Sinode berjalan lancar damai dan penuh persaudaraan dan suka kita Pada akhirnya kita menyadari dan mengakui peran roh kudus peran Tuhan di tengah-tengah para Sinode Stan Dan itulah siapapun nanti yang terpilih itu semua unsur-unsur unit-unit dan para pelayan HKBP harus mendukung dan mendoakan pimpinan yang baru periode 2016-2020 Kami tentu sebagai jemaat berharap bahwa Sinode Godang ini berjalan dengan baik, lancar, aman betul-betul mereka memilih dengan tondi ya dengan roh supaya HKBP ini ke depan lebih baik untuk bisa mewadai seluruh jemaatnya di dunia ini karena dengan misi dia adalah bahwa HKBP jadi berkat buat dunia aplikasinya tentu seluruh peserta harus memilih yang benar-benar dipenuhi oleh kuasa roh kudus bukan karena ada transaksional ataupun karena ada something wrong atau apapun dia tapi benar-benar dia minta petunjuk dari Tuhan Yesus bahwa ada kuasa roh kudus mengajari dia untuk memilih siapa pemimpin atau Eporus HKBP untuk saat ini dan ke depan Pada pembukaan Sinode tampak hadir Ketua Fraksi Hanura DPR Nurdin Tampu Bolon Anggota DPR dari PDI Perjuangan Epenisim Bolon dan Trimedia Panjaitan Mantan Eporus Emeritius Sayenababan dan Bupati Toba Samosir Darwin Siagian dan Wali Kota Sibolga Safri Hutahuru Demikian laporan Adi Darmawan Nusantara TV Tapanuri Utara Tapanuri Utara